Pada episode sebelumnya, Yuji harus menghadapi Hanyu dan Hebe saat baru pertama kali menginjakkan kaki di penghalang cooling game. Pertarungan tersebut Yuji jalani secara singkat, hingga ia bertemu Amai yang menunjukkan basecam Higuruma. Namun sialnya, Higuruma menolak ajakan Yuji untuk menambah aturan baru menggunakan 100 poin miliknya. Sehingga kini Yuji harus berhadapan dengan Higuruma. Sementara Megumi ditipu Remy dan harus berhadapan dengan player bernama Regi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Higuruma langsung mengeluarkan Shikigaminya untuk menantang Yuji. Sementara Yuji sendiri berpikir bahwa ia harus waspada. Karena Higuruma adalah orang yang sudah mengumpulkan 100 poin. Itu artinya ia sudah membunuh setidaknya 20 penyihir. Lalu Yuji pun bersiap jika Higuruma mengambil inisiatif penyerangan terlebih dahulu. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Dimana Higuruma langsung mengaktifkan domain expansion miliknya. Yuji yang menyadari hal tersebut tidak peduli dengan domain milik Higuruma. Ia tetap berlari ke arahnya dan berniat menendang Higuruma sekuat tenaga. Akan tetapi Yuji merasa tidak bisa mengenai kepala Higuruma. Seperti ada sesuatu yang menahan kakinya mirip dengan teknik limitless milik Gojo. Kemudian Higuruma mengatakan jika segala bentuk kekerasan dilarang dalam area domainnya. Setelah itu Yuji tiba-tiba saja tertarik kembali ke tempatnya. Lalu Higuruma berkata pada hakim untuk segera memulai persidangan. Domain Higuruma adalah persidangan dimana sekigaminya bertindak sebagai hakim. Lalu kini Yuji dicurigai telah memasuki Pacinko pada tahun 2017. Padahal ia masih di bawah umur. Yuji yang awalnya bingung dengan tuduhan tersebut tiba-tiba menjadi ingat apa yang menjadi tuduhannya. Melihat Yuji yang kebingungan, Higuruma mengatakan jika hakim mengetahui segala hal yang terjadi tentang orang yang ada di domainnya. Namun shikigaminya tidak memberitahu informasi tersebut. Sehingga nanti hakim sendirilah yang akan memutuskan berdasarkan fakta yang ada. Kemudian Higuruma memunculkan sebuah amplop yang diklaimnya sebagai barang bukti tindakan Yuji. Higuruma menjelaskan bahwa bukti tersebut belum tentu bisa membuktikan tuduhan dan ia tidak akan mengatakan apa isinya terlebih dahulu. Persidangan ini mengharuskan Yuji memberi kesaksian untuk menghapus kecurigaan sehingga ia bisa memenangkan keputusan tidak bersalah dari hakim. Melihat semua hal yang terjadi di sekitarnya membuat Yuji yakin bahwa Higuruma adalah seorang pengacara. Namun disini ia malah bertindak seperti seorang jaksa. Oleh karena itu Yuji yakin jika Higuruma adalah penyihir modern. Tapi domainnya sama seperti apa yang dikatakan Master Tengen. Penyihir modern memiliki domain yang bersifat pasti kena dan pasti membunuh. Berbeda dari penyihir kuno dimana faktor membunuhnya dihilangkan. Oleh karena itu domain zaman dulu biasanya memiliki persyaratan supaya faktor pasti kenanya dapat terjadi. Tapi karena sekarang penyihir modern ketergantungan pada faktor pasti membunuh. Syarat untuk membuat domain jadi meningkat pesat dan domain menjadi teknik tingkat tinggi yang hanya bisa digunakan oleh beberapa orang saja. Mengetahui hal itu Yuji menjadi yakin bahwa domain milik Higuruma bukanlah domain yang pasti membunuh. Oleh karena itu Higuruma harus menjelaskan peraturannya sampai ke tingkat tertentu agar domainnya bisa bekerja. Kemudian Higuruma menjelaskan bahwa hanya ada satu kesempatan untuk menyampaikan pendapat bagi keduanya. Setelah Yuji selesai Higuruma akan menyangkal dengan membuka bukti yang dibawanya. Kemudian Hakim akan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Yuji lalu bertanya apa yang terjadi jika ternyata terbukti bersalah. Namun Higuruma menjawab jika ia bukanlah orang yang berwenang untuk menjawab pertanyaan itu. Akan tetapi Higuruma menyampaikan bahwa Yuji memiliki tiga pilihan. Yaitu diam, mengaku bersalah, dan juga menyangkal. Pernyataan yang salah akan dianggap sebagai sebuah penyangkalan. Mendengar hal itu Yuji bertanya bahwa itu artinya dia bisa berbohong di pengadilan ini. Higuruma pun menjawab jika semua orang berkata jujur, maka buat apa dia membutuhkan pengadilan. Lalu ia menyuruh Yuji untuk segera mengatakan alasannya karena Hakim sudah tidak sabar mendengar jawabannya. Yuji lalu berpikir sejenak. Memang benar saat itu Yuji benar ke Pacinko, dan ia yakin menang banyak waktu itu. Jika ia ingin dinyatakan sebagai orang yang tidak bersalah, maka ia harus berbohong. Akan tetapi, Yuji juga harus memperkirakan isi amplop yang dibawah Higuruma sebagai bukti. Yuji kemudian memperkirakan segala kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika bukti itu kosong dan tidak membuktikan apapun, Yuji bisa memilih diam atau menyangkal. Kedua, jika bukti itu hanya membuktikan bahwa Yuji memasuki Pacinko, Yuji bisa membuat alasan. Namun jika ternyata amplopnya kosong, itu berarti Yuji menggali kuburannya sendiri. Lalu yang ketiga, jika bukti itu membuktikan bahwa Yuji masuk dan bermain, maka tamatlah riwayat Yuji. Menimbang semua kemungkinan tersebut, Yuji lalu mengatakan jika memang benar ia masuk ke Pacinko, Maji Vegas. Akan tetapi, ia cuma numpang ke toilet karena panggilan alam. Oleh karena itu, Yuji mengeklaim dirinya tidak bersalah. Yuji memilih untuk mengabaikan kemungkinan nomor tiganya tadi. Ia tidak tahu apakah ia bisa meringankan hukuman, tapi Yuji sudah membuat pilihan. Kemudian, Higuruma mulai membuka amplop yang menjadi bukti tindakan Yuji yang sebenarnya. Ternyata, amplop tersebut berisi foto Yuji yang diambil dari kamera CCTV yang menunjukkan bahwa Yuji menukarkan koin dan uang di hari yang sama. Karena Yuji sudah mengaku bahwa ia masuk ke Pacinko, foto tersebut menunjukkan bahwa pernyataan Yuji bahwa ia hanya pergi ke toilet sangat diragukan. Oleh karena itu, kemungkinan besar Yuji masuk ke Pacinko untuk bermain. Padahal Yuji masih di bawah umur. Yuji yang tahu ia kalah, lalu bertanya kejahatan apa yang sudah ia lakukan. Kemudian, Higuruma menjawab jika itu adalah kejahatan menerobos masuk. Karena di bawah hukum perlindungan anak. Usia di bawah umur tidak bisa dihukum secara langsung. Yuji merasa jika persidangannya tidak adil. Karena alasan apapun yang ia buat tidak akan berguna. Namun, Higuruma menyangkal tuduhan itu. Di Jepang, judi adalah tindakan ilegal. Tapi toko dan tempat pertukaran uang adalah hal biasa. Yuji hanya dicurigai masuk ke dalam Pacinko. Seharusnya, yang perlu Yuji lakukan adalah menyangkal tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar nama toko tersebut. Namun, meski begitu, Hakim belum memberikan putusannya. Sesaat kemudian, Shikigami Higuruma memutuskan bahwa Yuji bersalah. Kemudian, sesuatu yang aneh muncul pada tubuh Yuji dan Higuruma yang berkaitan dengan energi kutukan. Kini, Yuji sudah kembali ke dunia nyata. Meski ia dinyatakan bersalah, akan tetapi Yuji merasa tidak ada yang berubah. Tapi tiba-tiba saja, Higuruma langsung maju menyerang Yuji yang untungnya masih bisa bertahan. Yuji masih belum memahami situasinya. Tetapi, Higuruma langsung menyerang Yuji menggunakan kekuatan fisiknya. Mereka berdua bertarung hanya dengan menggunakan fisik tanpa menggunakan energi kutukan. Namun, tiba-tiba saja, palu sidang Higuruma berubah menjadi besar lalu dilumuri jujutsu. Kemudian, palu tersebut diarahkan untuk langsung menyerang Yuji. Melihat hal itu, Yuji menyadari jika palu tersebut bisa dikendalikan dan bahkan diubah ukurannya sesuai keinginan Higuruma. Akan tetapi, hal terpenting dari semua itu adalah fakta bahwa Yuji tidak bisa lagi mengumpulkan energi kutukan. Dengan kata lain, saat ini energi kutukannya telah dicuri. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Sebagai informasi, Higuruma adalah pengacara resmi Iwate periode 59. Rekan-rekannya menyebut Higuruma sosok jenius. Akan tetapi, baginya mendapatkan pengetahuan yang diperlukan hanya memerlukan usaha yang kecil. Hal yang paling mencolok darinya adalah kemampuannya sebagai seorang penyihir. Higuruma terus mendesak Yuji dengan serangan-serangannya hingga memaksa Yuji untuk terus menghindar. Jika Yuji tidak kehilangan energi kutukannya, mungkin duel fisik seperti ini akan mudah dihadapan Yuji. Namun, kondisinya saat ini Yuji tidak memiliki energi terkutuk. Sehingga, pertarungan menjadi milik Higuruma yang bisa menggunakan kutukan lewat palu sidangnya. Higuruma terus-menerus mengerahkan palunya untuk menyerang Yuji. Tapi, untungnya tangan Yuji masih bisa menahannya. Melihat Higuruma yang terus mendesaknya, Yuji memutuskan untuk mengambil jarak aman dengan mundur ke belakang. Supaya ia tidak masuk dalam jangkauan serangan Higuruma. Kini pertarungan tidak seimbang terjadi antara Yuji melawan Higuruma. Namun, hal ini sendiri terjadi berkat strategi bertarung Higuruma sebagai seorang penyihir. Dengan menganalisa teknik kutukan yang muncul secara otomatis, Higuruma mampu mempelajari dasar dari teknik barir. Hal tersebut membantunya mendapatkan pemahaman mengenai teknik penguatan yang berasal dari kendali energi kutukan. Lalu, dalam 12 hari, Higuruma sudah mencapai level yang setara penyihir tingkat 1. Sebelum masuk koloni, ia sudah menghabisi banyak rotak kutuk. Lalu, ia juga mengalahkan setidaknya 20 player yang menyerangnya. Namun, ada hal yang tidak diketahui Higuruma tentang Yuji. Dimana Yuji adalah manusia yang memiliki kekuatan fisik luar biasa. Hal itu sampai membuat Higuruma terkejut bagaimana Yuji masih bisa bertarung melawannya tanpa energi kutukan. Dari sana, Higuruma menyimpulkan jika kekuatan fisik Yuji memang luar biasa. Karena biasanya, ketika penyihir kehilangan kemampuan dalam menggunakan teknik kutukan. Biasanya kendali kutukan mereka juga melemah. Kehilangan energi kutukan biasanya membuat kerugian besar bagi para penyihir. Tapi, Yuji masih mampu bertahan sejauh ini. Padahal, biasanya ia hanya membutuhkan satu serangan untuk melombohkan musuhnya. Higuruma lalu berpikir jika dia tidak hati-hati, maka dia bisa saja kalah. Kini, Higuruma bertekad bahwa ia akan menghabisi Yuji menggunakan segenap kekuatannya. Hal itu, ia sampaikan sembari memanjangkan pegangan pada palu sidangnya. Kemudian, Higuruma mulai menyerang menggunakan senjata tersebut. Tapi, lagi-lagi, Yuji berhasil menghidari serangan bertubi-tubi dari Higuruma. Bahkan, pada satu momen Yuji mencoba merebut pegangan palu Higuruma. Namun, Higuruma berhasil menghilangkan palunya sehingga perebutan palu tersebut langsung berhenti. Melihat hal itu, Yuji kembali mundur sejenak untuk menjaga jarak dari serangan Higuruma. Namun, Higuruma terus mendesak Yuji dengan memunculkan kembali palunya untuk menyerang Yuji. Kini, serangan dasyat Higuruma dikeluarkan untuk melumpuhkan Yuji menggunakan perpaduan palunya dan energi kutukan Higuruma. Palu tersebut menekan Yuji dengan sangat keras. Namun, Yuji masih mampu menahannya meski dengan ekspresi yang sangat berat. Kekuatan fisik Yuji benar-benar di luar akal sehat. Dengan kekuatan palu yang sebesar itu, Yuji masih mampu menahannya. Higuruma sendiri sampai terhiran-hiran dengan kondisi fisik milik Yuji. Bahkan, ia berkata ia seperti bertarung melawan boneka yang tak bisa hancur. Sementara Yuji sendiri makin tertekan dengan menahan beban berat dari palu Higuruma. Ia menginginkan energi kutukannya kembali secepatnya. Yuji harus berpikir dan yakin bahwa Higuruma sekalipun pasti memiliki sebuah kelemahan. Kemudian, Yuji memaksa otaknya untuk berpikir tentang Higuruma. Lalu, ia mulai menemukan celah mengenai teknik kutukan Higuruma. Yuji menemukan cara dengan menggunakan sidang pengadilan. Kemudian, Yuji berteriak memanggil Higuruma di dalam kondisinya yang terjepit. Saat itu juga, Yuji mengajukan untuk melakukan sidang ulang. Kemudian, kini dia dan Higuruma sudah berada kembali di ruang pengadilan. Higuruma memandang Yuji yang kini sudah mulai paham cara kerjanya. Sementara Yuji menghilang nafas karena hampir saja ia mati. Kini, ia mendapatkan sidang kedua. Kala itu, Yuji berpikir bahwa yang menyatakan dia bersalah adalah Hakim. Jika dia tidak mengaku bersalah, ia bisa mengajukan sidang ulang dan Hakim tidak dapat menolak. Kemudian, Yuji mengatakan bahwa ia ingin menuntut ulang atas sidang sebelumnya. Namun, kini Hakim Shikigami malah menuntut Yuji mengenai pembunuhan masal yang terjadi di Sibuya pada 31 Oktober 2018. Yuji yang mendengar hal tersebut seketika terdiam karena peristiwa itu adalah kenangan buruk baginya. Kemudian, tanpa berpikir panjang, Yuji berkata bahwa dia memang melakukannya. Higuruma yang mendengarnya malah terkejut saat Yuji berkata demikian dan tidak menyangkalnya. Namun, karena Yuji mengijakan tuntutan tersebut, Hakim Shikigami menyatakan bahwa Yuji bersalah dan hukumannya adalah penyitaan serta eksekusi mati. Kini apa yang akan dilakukan Yuji? Tapi sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir.